Pemirsa warga kota Palembang, Sumatera Selatan melaksanakan sholat idul adha di tengah kepungan kabut asap. Jarak pandang maksimal hanya berkisar 100 meter. Kuburur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, menyampaikan permintaan maaf terkait kabut asap yang melanda kota Palembang sebagai dampak kebakaran lahan. Warga yang melakukan sholat id di Masjid Agung Palembang harus merasakan pekatnya kabut asap selama beribadah. Warga mengeluhkan dampak kabut asap yang membuatnya sesak nafas dan iritasi mata. Warga diimbau untuk menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan. Namun demikian kondisi itu tidak mengurangi niat warga untuk melaksanakan sholat idul adha. Kondisi itu tidak mengurangi niat warga. dan masyarakat yang telah tertentu selama berapa bulan ini karena jadi semoga kita bisa amat selamat menikmati